Jumpa lagi bareng saya di channel youtube Yuleka Hotim Bagi anda yang memiliki kendala di tombol power hp nya Mungkin anda tidak pernah merestart atau merebut ponselnya Dan akibatnya ponselnya terasa lemot dan ngelak Nah jadi disini saya akan memberikan solusi Bagaimana cara kita merestart atau merebut ponsel kita Tanpa harus menekan tombol power Nah disini saya praktek di hp oppo reno 4 Ada dua metode yang akan saya berikan Yang pertama kita buka pengaturan di hp kita Setelah itu silahkan anda cari pengaturan sistem dan menu aksesibilitas yang ini Jika anda tidak menemukan menu aksesibilitas ini Di pengaturan biasanya ada pencarian seperti ini Silahkan anda manfaatkan untuk mencari aksesibilitas yang ini Oke Nah silahkan anda buka aksesibilitas dan silahkan anda pilih menu aksesibilitas Setelah itu disini akan ada pintasan yang statusnya adalah non aktif Silahkan anda aktifkan dengan cara klik saklar di sampingnya Setelah itu silahkan anda klik tombol izinkan Selesai disini kita pilih yang atas saja Yang tombol aksesibilitas Oke Setelah itu silahkan anda tekan ok Nah disini anda lihat Di bagian pojok kanan atau dimanapun itu Akan ada 3 titik dan itu adalah tombol Kalau kita klik seperti ini Nanti akan muncul seperti ini Dan ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan Tanpa harus menekan tombol fisik yang ada di hp kita Contohnya adalah power dan ada naik turun volume Naik dan turun kecerahan layar kunci dan sebagainya Nah kalau kita ingin merestart kita tekan pilihan power disini Nah silahkan anda lihat di atas itu ada pilihan Nanti akan ada pilihan hidupkan ulang dan matikan Itu sangat bisa kita gunakan pengganti tombol power Itu untuk metode yang pertama Jadi tanpa aplikasi tambahan Jadi aplikasi bawaan atau fitur bawaan Nah setelah itu ada 2 Yang kedua adalah Kita bisa manfaatkan aplikasi di playstore Di playstore itu ada aplikasi namanya adalah shutdown Shutdown itu artinya adalah matikan Tapi disini kan memang aplikasi yang sama itu banyak sekali Namun saya tadi menggunakan mempraktekkan yang shutdown Dengan logo warna merah ini Untuk aplikasi shutdown ini memang menurut saya recommended Karena dia memiliki rating 4,3 dan sudah di install 1 juta Disini silahkan anda coba untuk install aja Dan disini sudah ada tulisan no root Jadi tidak perlu ada root-root yang membagongkan Nah disini sudah terinstall Coba kita buka ya Oke Nah disini akan ada Intinya kita disuruh untuk menyetting di aksesibilitas Kita klik ok aja Nah disini kita dibawa ke aksesibilitas Dan disini kan ada lainnya Silahkan anda klik shutdown Ini kan aplikasi tadi Kita klik lalu kita aktifkan seperti ini Kita klik izinkan Oke Nah setelah itu Kalau misalkan sudah kita Disini kan ada shutdown ini Kita klik Kalau misalkan ada notice seperti ini Silahkan pilih don't remain Jangan ingatkan lagi Kita klik Nah silahkan Anda coba sendiri Nanti akan ada muncul pilihan hidupkan ulang dan matikan Saya sarankan jangan lupa klik hidupkan ulang Jangan pilih matikan Karena power anda kan sedang rusak atau sedang kendala Oke jadi dua tahap itu Dua metode itu sangat recommended Saya menyarankan jika ada pilihan aksesibilitas Gunakan yang menu aksesibilitas yang ini aja ya Karena kita tidak perlu install aplikasi tambahan Oke Semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya